Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Paswara pada mata pelajaran matematika dalam tema faktor pada bidang dan ruang baik eh kita awali dengan definisi bahwa faktor itu didefinisikan sebagai besaran yang memiliki arah ya dia memiliki arah besaran tentu dia memiliki besar ya dalam hal ini kalau faktor adalah panjang contoh-contoh dari faktor misalnya kecepatan gaya pergeseran itu merupakan contoh-contoh dari faktor karena semuanya memiliki besar dan arah ya walaupun untuk kecepatan arahnya hanya positif dan negatif ya faktor dikatakan berada di ruang dimensi n ya jika faktor tersebut mengandung n komponen jika faktor berada di ruang dua maka dikatakan faktor berada pada bidang ya kalau faktor berada ada di ruang tiga maka dikatakan faktor berada di ruang yang baru ruang dimensi 3 secara geometris di bidang dan di ruang faktor merupakan segmen garis yang berarah yang memiliki titik awal dan titik titik B adalah titik ujung ya atau biasanya ini disebutnya terakhir 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 oke jadi sektor itu bisa diilustrasikan secara geometris sebagai segmen garis yang berarah yang memiliki arah dimana ia memiliki katakanlah ini titik titik A ya titik A ini adalah titik pangkal dan titik B adalah titik ujung ya atau biasanya ini ini disebutnya initial point ya ini terminal point Hai seperti itu faktor itu biasanya eh dinotasikan dengan huruf kecil dengan tanda faktor diatasnya misalkan faktor u ya misalkan seperti itu ada juga yang menuliskan faktor seperti itu ada juga yang menuliskan titik pangkal dan ujungnya misalnya ini adalah faktor ya titik apa faktor AB seperti itu atau faktor AB oke jadi memang eh abu berbeda-beda itu ya contohnya lagi misalkan ini titik pangkalnya di A titik ujungnya di D berarti ini adalah faktor AD ini adalah faktor AB ya kemudian ini adalah faktor AC seperti itu ada yang dinamakan faktor posisi ya faktor posisi itu di definisikan sebagai faktor-faktor yang memiliki titik awal di O ya Oh di sini adalah titik pusat dari diagram cartesius itu jadi titik pusat dari diagram cartesius Oke faktor-faktor negatifnya negatif dari faktor-faktor juga bisa dikatakan karena memiliki arah maka arah bisa sebaliknya ya gini misalkan ini adalah faktor u ini adalah faktor negatif-faktor negatif begitu jadi besarnya sama tetapi memiliki arah yang berlawanan seperti itu Oke selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang faktor posisi kita langsung saja dengan menggunakan koordinat eh jadi nah seperti ini adalah ini faktor posisi ini karena titik a pangkalnya ya sini pangkal pangkalnya ada di 0,0 katakanlah ini adalah titik O ya dan ini adalah titik apa ini B ya titik B dengan koordinatnya adalah 2,3 Oke dalam hal penulisan infektor posisi terposisi dalam hal penulisan ada bergabung berapa macam katakanlah ini adalah faktor apa ya pekeratu begitu ya terluh saja ini adalah faktor u atau faktor ob jadi faktor ob atau faktor u begitu dalam penulisan ada beberapa macam ya ada yang menuliskannya dengan menggunakan baris atau koordinat sendiri 2,3 nah itu jadi 2,3 ini adalah sama saja seperti matrik kolom kemudian ada juga yang menuliskannya dengan eh basis ya nah kalau dengan basis berarti ini dalam faktor itu kita kenal namanya faktor satuan ada yang faktor satuan ya faktor satuan ini adalah faktor yang panjangnya satu-satuan kalau lah ini satuan-satuannya adalah 123 dan selesai maka faktor faktor satu-satuan terletak di sini searah sumbu X positif dan ini ini dikatakan faktor satuan i ini faktor satuan j pada ruang dimensi 2 maka faktor basisnya bisa ditulis sebagai 2i ditambah 3c Hai begitu bagaimana cara mencari faktor ob atau faktor u itu bisa kita tulis sebagai eh B kurang O ya B kurang O ya gitu jadi d-nya itu koordinatnya adalah 23 dikurangi 00 Maka 2 dikurangi 0 23 atau ditulis 2i nambah 3c Nah begitu cara mencari atau karena dia merupakan faktor posisi maka mudah saja karena ini adalah 0,0 jadi faktor ini bisa tulis langsung sebagai 2i tambah 3c atau dikurangi antara B dikurang O Oke itu yang dinamakan dengan faktor posisi ini penulisannya secara basis ya ini secara basis penulisannya ini secara kolom secara baris jadi silahkan tergantung keperluannya penulisannya faktor itu mau secara apa selanjutnya bagaimana kalau sektor itu titik pangkalnya di luar dari 0,0 kita tahu ini adalah O nya disini 0,0 nah ini adalah titik H H itu negatif 4,2 dan I itu 4,5 nah kita tahu misalnya ini adalah sebuah faktor-faktor HI ya atau katakanlah faktor V ajalah ya faktor HI atau faktor V ini titik pangkalnya berada di luar 0,0 maka ini bu tidak dinamakan faktor posisi ini faktor saja faktor posisi itu yang pangkalnya ada di 0,0 nah bagaimana kita mencari apa namanya faktor tersebut Nah untuk mencari faktor ini faktor ini faktor HI ini kita bisa menggunakan eh sebetulnya aturan-aturan segitiga begitu ya atau bisa langsung sajalah nanti aturan-aturan segitiganya kita bahas selanjutnya jadi faktor HI itu ya kita bisa kurangkan saja faktor-faktor posisinya ya ini ada faktor posisi OI ini ada faktor posisi OH ke arah sini berarti HI itu adalah OI dikurangi OH ya jadi OI nya sendiri adalah 4,5 OH nya adalah negatif 2 sorry ini negatif 4 ya nah negatif 4,2 berarti 4 dikurangi negatif 4 berarti 8 5 kurang 2 adalah 3 nah berarti vektor HI ini adalah faktor V itu sama ringan 8I ditambah 3J ini ditulis dalam bentuk basis ya vektor HI atau faktor V tadi sama dengan 8I ditambah 3J gitu ya kalaupun kita mencari misalnya kebalikannya ya nah kebalikannya berarti faktor IH ya tanda panahnya kita tinggal pindahkan ke sini berarti oke faktor IH ya sama pencariannya seperti seperti tadi oke itu adalah faktor sekarang kita mengetahui bahwa faktor U itu ya di sini sudah didapatkan 2I tambah 3J 2I ditambah 3J kemudian ini ada juga faktor V ya ada faktor V faktor V itu sendiri eh sama dengan 8I ditambah 3J 2I ditambah 3J nah sekarang kita ingin mengetahui berapa sih normal P ya normal normal U ya normal itu dikatakan besar ya besar atau panjang nah dari faktor U itu sendiri oke berapa panjang dari ini ke hari ini faktor yang tadi berapa jarak atau panjang dari dari sini ke sini ya nah berarti dalam faktor ini dikatakan panjang atau besar itu disimbolkan dengan ini membentuk segitiga siku-siku dan berlaku Pythagoras ini dikatakan panjang atau besar daripada U nah karena eh untuk panjang faktor itu kita secara geometri bisa dilihat ini membentuk segitiga siku-siku dan berlaku dan berlaku Pythagoras ya ya berlaku Pythagoras kita paham bahwa dengan menggunakan dalil Pythagoras itu sendiri maka besar dari faktor panjang atau faktor U itu sama dengan nah kita masukkan panjang 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya nah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kita simpan saja faktor satuannya I dan J nya tidak perlu dimasukkan berarti akar dari 4 ditambah 9 ya jadi akar dari 13 jadi panjang dari sini ke sini tuh sama dengan akar 13 panjang ini tuh jadi faktor itu dia memiliki arah arahnya ke arah ini dan tiga memiliki panjang ya atau besar begitupun untuk yang ini ya untuk yang ini faktor daripada faktor HI nah faktor HI begitu atau faktor V tadi sama saja berapa panjangnya ya kita tinggal menghitung saja ya dari sini kalau kalau perhitungan awalnya ya berarti tinggal dikurangi saja ya 4 dikurangi min 4 atau mau langsung ini juga bisa jadi 8 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan ya itu kan jadi 8 kuadrat dan 3 kuadrat dikurangi min 4 dikuadrat kan ditambah 5 kurangi 2 dikuadrat sama dengan akar dari 8 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan sama dengan ya itu kan jadi 8 kuadrat dan 3 kuadrat 64 ditambah 9 ya dengan akar 73 ya jadi panjang dari H ke I ya dari H ke ini adalah akar 73 oke yaitu eh terkait dengan ekor baik untuk sementara kita eh 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 baik selanjutnya begitu pun pada ruang dimensi 3 ya pada ruang dimensi 3 eh sama bahwa faktor posisinya berarti faktor yang letaknya tak titik pangkalnya di 0,0,0 atau ini O ini adalah 0,0,0 karena dia dimensi 3 oke misalkan saja ini titik A ya misalkan titik A nya itu di ya katakanlah X,Y,Z begitu ya sembarang maka faktor O A nya itu faktor O A itu kan kita dicari seperti tadi berarti X dikurangi 0 I ya ditambah G dikurangi 0 J ditambah Z dikurangi 0 K gitu atau bisa ditulis sebagai XI tambah YJ tambah ZK faktor satuannya adalah I, J, dan K jadi ada 3 ya karena dia 3 dimensi I, G, dan K I, J, K untuk mencari panjangnya sama berarti panjang O A atau besar O A itu ya panjang dari sini ke sini oke panjang dari faktor ini tambah dengan akar dari X kuadrat tambah Z kuadrat tambah Z gitu ya eh mungkin pada faktor pada ruang dimensi 3 ini agak sedikit kesulitannya karena dimensi 3 atau gambar pada ruang dimensi 3 ini ya digambar pada biurang ya pada ruang dimensi 2 gitu pada ruang dimensi 2 kalau saya ilustrasikan ya misalkan seperti apa ini misalkan ya nah ini nah ini adalah faktor-faktor posisi yang berada pada ruang dimensi 3 ya dimana X nya itu yang merah ya X yang merah titik A oke Y yang hijau dan Z yang biru untuk titik A titik A ini 2,3,2 ya kalau saya gambarkan sedikit bahkan nah titik A ini adalah 2,3,2 ini pusatnya 0,6,6 kemudian ada juga ini titik faktor yang lain 2, min 3,2,1 itu ini adalah titik B ini min 2,3,2,1 seperti itu untuk menentukan berapa panjang atau buatlah vektor OA ini ya vektor OA itu kita bisa tulis sebagai 2I tambah 3J tambah 2K gitu vektor OB nya OB ya OB nya berarti ditulis sebagai negatif 3I tambah 3 2J tambah K gitu ini dibuat dalam bentuk basis ya berapa panjangnya ya panjang vektor OA itu ya akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat atau akar dari 4 tambah 9 tambah 4 atau akar dari 13 eh sorry 13 berapa 17 ya kemudian berapa panjang vektor OB ya vektor OB berarti ya akar dari negatif 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti 9 ditambah 4 ditambah 1 tambah dengan akar dari 14 ini akar dari 14 dan yang ini akar 17 ya oke untuk sementara vektor pada bagian 1 cukup disini dulu nanti kita lanjutkan kembali terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakasih terima kasih terima kasih